PSSI menetapkan jadwal mutlak di setiap agenda pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang, pemain harus sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia H4 jelang pertandingan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Yang perlu saya tegaskan, saya sampaikan adalah berkaitan dengan jadwal pemanggilan, Ucap Sumarji, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Jadwal pemanggilan semua tadi rekan-rekan sudah disampaikan, sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan juga Pak Ketum tadi sudah menyampaikan. Intinya bahwa untuk pemanggilan itu H4. H4 ya, H4 para pemain semuanya sudah berkumpul, kata anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI itu. Timnas Indonesia sendiri kini masih melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Rizky Rido DKK melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan koleksi 10 poin. Pada dua pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan satu kekalahan dan sekali kemenangan. Di bekuk 0-2 oleh Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Kemudian, sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 di SUGBK, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Rencananya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mulai bergulir pada tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Sementara drawing putaran ketiga dijadwalkan dihelat pada tanggal 27 Juni tahun 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya, di putaran ketiga akan terbagi ke dalam tiga grup, yang masing-masing dihuni enam tim. Kini Timnas Indonesia menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Jadi tidak lagi rekan-rekan nanti selalu menanyakan kapan pemain datang, ujar Sumarji. Artinya dengan jadwal yang sudah ada, sinkronis jadwal yang sudah tertata dengan baik antara BTN dan LIB, rekan-rekan sudah bisa memastikan pemain pasti akan datang H4, kata bos Bayangkara FC itu. Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru, LIB, diperintahkan PSSI untuk menyusun jadwal kompetisi hingga 2027 agar menyesuaikan dengan agenda Timnas Indonesia. Adapun Liga 1 2024 per 2025 dijadwalkan kick-off pada tanggal 9 Agustus tahun 2024. Partai Pembuka akan menyajikan duel antara Persib Bandung VS-PSB-SBIAK. PSSI menginstruksikan kepada Liga untuk membuat sinkronisasi jadwal sampai dengan musim 2027. Artinya, tiga tahun ke depan, kata Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Dari jadwal yang kami susun, beberapa kali kami juga sudah berinteraksi dan mohon petunjuk dari PSSI. Tadi pagi sudah dilakukan finalisasi bahwa jadwal Liga Indonesia ke depan itu dipastikan akan bersinergi dan akan sinkron dengan jadwal agendanya Timnas Indonesia. Baik Tim Nasional Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi WC, Piala Dunia 2026. Kemudian beberapa agenda kaitannya dengan jadwal FIFA March Day yang akan dilakukan Timnas Indonesia, ujar Ferry Paulus. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.